Emak serius nanya, aman? Alhamdulillah aman ma, ah Ceng ibu tadi kaget ma, ngeliat Entin sama Lilis teh akur banget. Mereka berdua sekarang akrab ma, alhamdulillah ma udah khawatir tadi soalnya Lilis ke rumah Entin. Hai, saya Sutan Sima Tupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron dunia terbalik di channel Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komen-nya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tau. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron dunia terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Ini teh, Ceng ti gak apa-apa kalau saya dianterin sama Pak Nga Ceng. Ya gak apa-apa, tuh celilis. Tidak usah cium tangan saya. Gak apa-apa, Ceng. Saya akan... Kayak begini saja ya, Ceng. Ya sudah, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben? Iya, kakak Ceng. Ya. Kamu baru tau, kamu baru tau, kamu baru tau. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, dokter Clara. Iya, bu, dokter Ella. Saya baru cerita sama bu, dokter Ella doang masalah ini. Saya kasihan sama aku mati, nak. Iya, Bang Idoi. Saya juga ngerasain gimana perasaannya Bang Akum. Febri, nak. Iya, kesian ya, Febri. Kansa. Oh, kansa juga. Saya terheran, ya, nak. Kenapa juga itu harus Edward yang berangkat jemput Cindy? Eh, ya terus ya, Febri, Bang Idoi. Ya, harusnya kan. Harusnya. Harusnya siapa, ya, nak? Ya sudah, Lilislah, suruh jemput. Apa? Malah Pak tidak pulang, ya, Edward. Jangan umum begitu, Atuh. Ya, kemungkinannya begitu, kok. Ya, tapi jangan ngomong begitu. Doain. Biasanya juga Papa doain, Mak. Kalau Edward mau cepat pulang, sini juga cepat ketemu, itu mereka harus ada yang nyusulin. Padahal Papa Teng udah ngomong sama si tukang boli untuk nyusul mereka. Nanti Papa ongkosin semua akomodasi transportasi. Cuman yang ada dia pakai ragu-ragu. Heran. Jangan-jangan. Sarkum itu emang senang kalau menantunya nggak pulang. Ya Allah, Papa mulutnya. Ya, lagian pakai ragu-ragu begitu. Padahal Papa mau ngongkosin bolu, berangkat. Heran. Iya, nanti. Anggaceng. Semua kara-kara lilist. Semua orang aja disalahin. Ini emang kara-kara dia. Bapak ngomong sama gocek lah. Nggak usah. Ma, tapi... Nggak usah. Tapi, Ma... Nggak usah. Semua. Waaih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Ah, lilist ke belakang dulu ya. Mau nyimpen rantangnya. Oh, iya cantik. Mangga, mangga. Tadi kamu jemput Lilis di rumah Entin? Iya, Ma. Aman? Ma, ah. Ma, serius nanya? Aman? Alhamdulillah aman, Ma. Ah, Ceng, gue tadi kaget, Ma. Lihat Entin sama Lilis teh akur banget. Mereka berdua sekarang akrab, Ma. Alhamdulillah. Ma, udah khawatir tadi. Soalnya Lilis ke rumah Entin. Aman, aman, Ma. Aman, aman. Aman, Alhamdulillah. Iya, iya. Ibu dokter Clara yakin mau saya periksa? Iya, Ibu dokter Ella. Tolong periksa saya ya. Apa tidak sebaiknya ke rumah sakit saja, Bu? Enggak, Bu. Kan saya udah bilang. Saya baru cerita masalah ini ke Bu dokter Ella aja. Oh, iya, Bu. Maaf. Silahkan. Bu dokter. Iya, Bu. Bu dokter. Kenapa semuanya di Malaysia? Maksudnya? Dulu Lilis hilang di Malaysia. Sampai Akum sama semuanya itu nusul. Eh, Lilisnya gak ketemu. Malah kuburnya Lilis ya ketemu. Terus, sekarang Lilisnya teh masih hidup. Sindy nyusul. Etwa nyusul. Ke Malaysia kan, Anapnya? Oh, oh, Malaysia. Tapi Bang Idoi, mungkin ini semua cuma kebetulan di Malaysia. Oh. Iya, Anapnya. Ya, mudah-mudahan aja nanti Etwa tebalik lagi sama sini ya. Amin. Sangat terkasih ya. Nah, aku pedri nak. Aku sampai pusing mikirin anaknya sama cucunya. Saya bingung ini, Pak Ustaz. Ya udah, kamu tenang dulu. Tenang bagaimana sih? Katanya anak saya, HP-nya suaminya itu jatuh. Eh? Itu pertanda, Pak Ustaz. Pertanda apa? Pertanda apa? Pertanda apa yang namunnya ada? Terima kasih.